Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Disini aku bukan Permasalahan bisnis Irwansa dan Medinezen berlarut-larut Meskipun sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib Namun Irwansa belum memenuhi panggilan Dirinya bahkan memberikan klarifikasinya di sosial media Yang langsung dibantah oleh Medinezen Kemudian Medinezen pun mempala Ya Irwansa dalam post dengan pribadinya Memberikan penjelasan atas pernyataan-pernyataan Medinezen Namun menurut Medinezen bukan itu yang dirinya mau Hanya audit yang diminta Namun dari pihak Irwansa terus menunda Seperti menghalangi Membuat Medinezen bertanya-tanya Kali ini sang sahabat Lodia Sintabela pun bersuara Setelah namanya dibawa-bawa Medina Akhirnya dirinya yang tak pernah bicara Kini memberikan klarifikasinya di sosial media Ya sebagai pemilih saham juga Lodia Sintabela memilih Irwansa dan membela Irwansa Memberikan ketelangan pensi dirinya Karena memang dirinya gak ada di Bandung Memberikan keterangannya di sosial media Mendengar Lodia Sintabela membela Irwansa di sosial media Kini Medina pun mengungkapkannya di sosial media Ir dan saudari LCB yang diposting di Instagram masing-masing Yang membuat Medinezen bertanya-tanya Bahwa yang diklaim Mbak LCB katanya Ada rups di bulan Desember 2017 Itu saya tekankan Itu bukan RUPS Memulai semuanya dari pertemanan Kemana-mana bersama Lipuran keluar negeri bersama Kemudian keduanya berbisnis Bahkan bisnisnya menjadi bisnis banyak orang Kini semuanya dalam permasalahan Medinezen mengungkapkan Irwansa melakukan penggelapan Yang langsung ditransfer ke rekening pribadinya Medinezen sudah melaporkan Irwansa Dan kini sedang dalam penyelidikan Irwansa juga menanggap penyelidikan Kelaarifikasi Sehingga Medinezen memberikan tanggapan di sosial media Dirinya hanya meminta audit Tidak ingin bertele-tele dan alasan dari Irwansa Yang menurut Medinez salah Tak sendiri sebagai seorang suami Lukman Azari membela sang istri Medinezen Bahkan dirinya langsung yang turun Sebagai pengecara rari Medinezen Mendukung sang istri membuka kebenaran Menurut persis sang istri dan dirinya RUPS harus ada undangan resmi secara tertulis Minimal 14 hari sebelum diadakannya RUPS tersebut Dan agendanya harus jelas Dan itu semua tidak pernah ada Dan tidak pernah saya terima Sampai sekarang Saya sudah mengajukan beberapa kali Permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor akuntan publik yang independen Tapi tidak pernah mau dilaksanakan Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you